Intro Perayaan King Hopping atau Festival Kesejahteraan yang dilakukan setiap tahun di Klenteng TKC diadiri langsung Wali Kota Semarang, Eviarita Gunaryantirayu atau Akrabdisa Pambaita. Perayaan tahunan yang dilakukan oleh Klenteng TKC dimaksudkan untuk mengenang arwah para leluhur dengan cara berbagi kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Klenteng TKC. Dalam perayaan King Hopping ini, Yayasan TKC membagikan sekitar 5.000 paket sembako yang berisi beras 5 kg, gula, teh, serta mie instan. Kegiatan yang dilakukan oleh Klenteng TKC ini sangat diapresiasi Wali Kota Semarang saat ikut membagikan paket sembako kepada warga yang kurang mampu di kelurahan perwadinatan, kerangan, serta kauman. Ya, sekali lagi, atau mungkin sudah beberapa kali hadir di Klenteng TKC bersama seluruh pengerus Klenteng TKC. Hari ini adalah terkait dengan perayaan King Hopping 2024 di mana ini adalah sembayang untuk arwah-arwah. Dan sangat luar biasa, setiap kali kegiatan-kegiatan ini selalu ada pemberian paket sembako untuk lansia dan masyarakat di wilayah sini. Ada kelurahan kerangan, porwadinatan, dan kauman sebanyak total 5.000 paket gitu. Ya, tentunya ini sangat membantu pada masyarakat yang membutuhkan dan ini juga salah satu bagaimana mengendalikan inflasi karena dengan seperti ini masyarakat bisa terbantu, masyarakat bisa diberikan kemudahan-kemudahan dengan pemberian paket sembako ini. Kegiatan tahunan yang dilakukan oleh Klenteng TKC dengan berbagi sembako ini dinilai oleh Kota Semarang sebagai wujud adanya kebersamaan antarumat beragama di Kota Semarang. Selain itu, kegiatan pembagian 5.000 paket sembako dilakukan juga bisa menjadi pengendali laju inflasi di Kota Semarang.